Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kita di kolom sinema Seperti biasa kolom sinema hadir untuk membahas dan membincangkan film-film yang memang layak untuk dibincangkan dan film yang sedang boom di tengah masyarakat Saya bersama Pak Yana tentunya partner diskusi saya Kita kali ini akan membincangkan film, salah satu film horror yang pada kenyataannya setelah rilis Ini film cukup diperhitungkan Film ini berjudul film kodrat Kenapa saya bilang cukup diperhitungkan? Karena sebelumnya mungkin pemasarannya kurang terasa mungkin hype-nya oleh kita Tapi ketika film ini muncul banyak mendapatkan ulasan positif ternyata Nah sedikit saya bincangkan alur cerita dari film kodrat ini Kodrat yang diperankan oleh Vino Gebastian jelas menjadi nilai jual mahal ya Pak Bagaimana Vino memerankan seorang tokoh ustad yang bernama Kodrat Kemudian film dibuka dengan gambaran Bukan dengan gambaran, dengan adegan bahwa si Kodrat sedang mengobati anaknya yang kerasukan Namun sayang anaknya harus kehilangan nyawa akibat kerasukan oleh salah satu iblis yang bernama Aswala Nah dari situ Assalamualaikum Ustad Kodrat Nah dari situ Pergolakan batin antara Kodrat yang dianggap sebagai Ustad Namun di sisi lain dia sudah tidak percaya lagi akan keajaiban atau akan kekuatan dari Tuhan Nah inilah yang jadi konflik besar bagaimana Kodrat, film Kodrat ini berjalan seperti itu Itu gambaran sedikit Pak filmnya Nah dari Pak Cakung sendiri nih habis nonton film Kodrat Apa sih Pak yang didapat dari film Kodrat? Ya banyak hal yang saya dapatkan dari film Kodrat ini Ya salah satunya Tentu naskah dibuat ataupun sutradara yang menggarap ya Melakukan riset yang sangat mendalam Untuk menggarap film ini Karena pertama dilihat dari sisi setting ya Wah settingnya bagus sekali kalau menurut saya Cocoklah dengan suasana pesantren-pesantren perkampungan gitu Kemudian setting kampung apa itu Pesantren itu ya kan ada Kober ya Kober itu jagung-jagung kering gitu Itu tidak mudah untuk menggambarkan situasi seperti itu Selain itu juga dari sisi penamaan Kodrat, kemudian Alif Aswala Dan lain-lain itu saya kira Sangat diperhitungkan karena ada kaitannya semuanya Selain itu juga Ini yang paling unik itu adalah Ayat-ayat yang digunakan dalam eksorsis itu ya Pengusiaan setan, kerasukan itu Mengusir iblis yang masuk itu Itu benar adanya bahwa ayat-ayat itulah yang digunakan Dalam proses seperti itu Kemudian kalau kita lihat tuh Ada adegan-adegan pergulatan antara si Kodrat Dengan orang yang kerasukan Nah itu juga Memang gerakan-gerakan Atau teknik-teknik yang biasa digunakan Dalam pengusiran setan istilahnya Kasurupan lah gitu Rukiah itu Rukiah itu Gerakan-gerakannya seperti itu Kalau dalam pengusiran setan yang Masuk ke manusia itu ya Gitu gitu Nah terusnya Benar kata Pak Cakung tadi Saya suka Pak Cara sutradara mengolah Perkampungan Kober ini Menjadi perkampungan yang sangat terasa Keputus asaan di kampung itu Bagaimana Kampung itu dilanda kekeringan Kemudian gagal panen Dan sebagainya Kemudian Suasana pesantren di pelosok Yang Apa ya Khas kan gitu Khas pesantren zaman dulu tuh Seperti Seperti yang digambarkan di film Kodrat ini Dan yang Nah sekarang dari Ke aktornya sendiri Pak Menurut Pak Cakung Film ini Memilih Vino Gebastian Untuk Memerankan Kodrat Keputusan yang tepat kah? Ya Saya kira Inilah ya Kejelian sutradara dalam Menggali potensi aktor ya Mengapa demikian? Karena Kalau kita misalnya Menggunakan aktor-aktor yang sudah terbiasa Bermain dalam film horror Itu mungkin Tidak akan menjadi sesuatu Tapi manakala Vino Gebastian Yang mungkin ya Sepertauan saya Film Kodrat ini Adalah film horror pertama Dia Itu saya Justru Tertarik dengan hal itu Ternyata Vino Mampu Memainkan itu Tentunya didukung dengan aktor-aktor Yang Berakting baik Di dalam film ini Tapi saya sangat menyukai Aktor yang anak kecil Yang lumpuh Itu actingnya dahsyat Kalau menurut saya Ya Kalau ketika dia Dari anak yang Karakternya riang Tiba-tiba dia Melihat ayahnya Jadi emosian Kemudian Dari kerasukan Dahsyat tuh anak Bener ya Karena Nih Pak yang unik lagi Kan kalau biasanya Kita nonton film horror tuh Horror Indonesia gitu Khususnya Banyak Hadir tuh Setan-setan Tambahannya Yang tidak membantu Jalannya cerita Nah Yang keren di film ini Kalau menurut saya Dari awal film Sampai film Selesai Itu Si setan itu Hanya fokus Di satu Di satu Sosok kan ya Di sosok Di sosok si Aswala ini Dan Kan udah di Udah di Spill nih Pak Si film ini tuh Akan jadi Trilogi Akan ada film Kedua Dan film Ketiganya Ya apa ya Sangat Potensinya Untuk Membuka film ini Semakin lebar Gitu Dari Karena Ini yang jadi pertanyaan Sebenarnya Pertarungan Awal pertarungan Antara si Kodrat Dengan si Aswala tuh Gimana gitu kan Kan di film ini Cuman Dijelas Cuman digambarkan Si Aswala Dengan si Kodrat ini Sudah bermusuhan Sudah bermusuhan Kita Belum di Beri Gambaran Apa sebenarnya Yang mengawali Permusuhan ini Dan Pak Sekarang kita keluar Di Dari film Pak Cakung Pernah punya Pengalaman Sendiri Enggak Terkait dengan Rukia-Rukia Gini Pak Ya Ya Kalau boleh Sedikit bocoran Ya Saya juga Dibesarkan Di Salah satu Pesantren Perkampungan Ya Makanya Saya merasa dekat Dengan film ini Karena Pertama Ya di pesantren Itu Dilatih Untuk Melakukan hal Seperti itu Tentunya Dengan tujuan baik Karena Nanti akan Kalau Pesantren Pesantren Dulu Sudah dipersiapkan Untuk hidup Di tengah masyarakat Jadi tidak hanya Dibekali ilmu agama Ilmu Kanuragan Seperti itu Makanya Tidak salah Kalau di film itu Orang-orang yang di pesantren Itu jago-jago Gelut Karena memang Dilatih Jago Berkebun Itu dilatih Kalau masalah Punya pengalaman Sendiri Ya jelas ya Meskipun Saya paling Tidak mau Berurusan Dengan yang sebetulnya Karena saya Tidak bisa Menakar Kekuatan Setan Wa'asukte Sabahnya Juga Kekuatan Orang Orang Kita ya bisa Menyelamatkan orang lain Kan belum tentu kita Itu Nah itu Itu ya Banyak sekali lah Pengalaman itu Terlalu panjang Kalau menceritakan Menilik hal itu ya Kita sudah tidak berbicara lagi film Indonesia Kita sudah bisa membandingkan film ini dengan film-film luar ya Kayaknya dengan yang Kang Agus bicarakan tadi Fokus pada satu Apa Permasalahan Film horor luar negeri itu kan Apalagi yang trilogi Yang ada sambungan-sambungannya Itu selalu Bermula dari permasalahan pribadi Itu juga yang ada di film Kodrat ini Nah Dia tidak berbicara Menyelamatkan dunia dulu Tapi menyelamatkan dirinya sendiri Dan Ini dilakukan dalam film ini Kemudian Kerasukan Jadi seabsurda apapun ya Saya selalu bilang gitu Itu pasti bisa divisualkan di film Apalagi film-film luar tuh Kerasukannya ya masuk Jadi itu Nempel Enggul gitu Enggak Tapi masuk ke dalam tubuh secara Konkret Itu bisa dilihat Itu yang sangat unik di film ini Berarti satu langkah Lebih Maju gitu ya Pak Ya kan Di review film sebelumnya Kita pernah membahas tuh Kalau Hantu-hantu di luar negeri Itu Berusaha keras Untuk memvisualkan dirinya Bagaimana agar bisa diterima secara Logis gitu Bagaimana si setannya masuk Dan di film Kodrat ini Diperlihatkan juga Si sosok asualanya kan tuh Sosok asualanya masuk ke Tubuh Perempuan yang diperankan oleh Marsha Timoti Dan ini keren juga Perpaduan Antara Vino Dengan Marsha Timoti Yang memang di dunia nyata Juga jadi suami istri Sudah tahu karakter Satu sama lain Digabungkan dalam satu film Ya hasilnya Edan gitu ya Pak ya Dan Apa namanya ya Yang Anak kecil tadi Pak Kenapa ya Kenapa ya di setiap film Indonesia gitu Khususnya Itu pasti selalu melibatkan Anak Anak kecil Untuk jadi pengantar dari Kehadiran si hantu Kira-kira apa Pak Kalau itu saya Melakukan Bukan melakukannya Karena terpancing oleh film ini Karena saya penasaran dengan Aswala ini Saya membaca beberapa literatur Juga Pengalaman Bahwa setan itu selalu Menyerang Sosok yang paling lemah Oh Jadi kalau Istilah Yang kita kenal Setan itu Mencari Sesuatu yang mudah Untuk dia goda Untuk dia Rasuki Nah itu Yang pertama jelas Anak kecil ya Yang kedua Yang keimanannya Lemah Makanya Ketika Si Kodrat ini Ada di penjara Kan itu dalam keadaan Labil tuh Antara Sudah tidak percaya diri Kemudian Secara tiba-tiba Kembali kepercayaannya Terus aja gitu Diobang-obang oleh Perasaan itu Nah Kemudian yang unik ya Kenapa Si Aswala ini Sempat Mengikuti Ayat yang diucapkan oleh Si Kodrat Kan biasanya Sion Gitu nya Ya itu ternyata Itulah Jadi ketika Seorang yang lemah Mengucapkan doa Artinya Dia tidak yakin Dengan apa yang dia ucapkan Nah itu Jadi itu tidak akan Berarti apa-apa Iya Keyakinan itu sangat penting Keyakinan adalah Kekuatan gitu Bagi si setan Yakin Kegusi Allah Itulah kekuatan yang Paling penting gitu Ya kan Si setan Iblis dan semacam Juga bukan Bukan tidak bisa Untuk sujud ke Tuhan Mereka lebih Apa namanya Lebih Lebih dulu Lebih dulu gitu kan Bersujud kepada Tuhan Mereka hanya tidak ingin Sujud kepada Adam Tapi kalau manusia Mungkin sekarang Tidak mau sujud kepada Tuhan gitu kan Nah itu Dan Ada lagi Yang unik Ini yang Paling unik Kalau menurut saya Bagaimana Si film Kodrat ini Tidak hanya menghadirkan Adegan-adegan Horor Tapi Adegan Actionnya pun Tebal gitu Pak Ini kan jarang banget Si film Indonesia Film horror Ada adegan Apa namanya Actionnya gitu Ada adegan Adujotos ya Dan adegan Adujotosnya Nggak Nggak sekali dua kali gitu kan Bahkan di Di akhir juga Bukan hanya Dia mengeluarkan Sosok Iblisnya Tapi dia Berantem dulu Pak ya Gelut hela Dengan sosok Si Si Apa namanya Si Iblis Aswala ini Dan kira-kira nih Pak Kalau kita baca film pertama Film selanjutnya Film kedua dan ketiga Akan Seperti apa Pak Saya kira Akan lebih daset Daripada ini ya Karena Di akhir juga Sudah di Spill ya Kodrat Will be Will be return Kemudian tuh Kalau kita Ilmu cocok kologi Dia menuju jalan Kemudian ada Awan muncul Petir-petir Itu mungkin Kemana arah Si kodrat ini Akan Bertualang Jadi simbol Kemudian kan Saya bertanya nih Kepada Guru spiritual Saya mengenai Aswala ini Memang ya Aswala itu Kalau menurut Beliau ya Katanya memang Ada Oh memang ada Memang ada Jadi iblis yang Dinamai Aswala itu Ada Katanya Ada iblis yang dinamai Aswala itu Jadi Saya tidak mau Menyebutkan Asal kata Dan bagaimana Cara Mengolah kata itu Menjadi Aswala ya Katanya ada dua Versi kata tuh Ada Kan Aswalu Aswalu Apa Di film juga kan disebutkan Aswalu atau Aswala Aswalu itu Persoalan gitu Katanya Oh artinya tuh Jadi artinya Iblis itu memang Jadi sumber masalah Katanya Dari segala sesuatu Yang bersifat Kejahatan Atau Nom kebaikan Itu Bermula dari iblis Gitu Mulanya Logis-logis Gitu Yang kedua Aswala itu Katanya Tingkatan Atau Apa namanya Pangkat Gitu ya Jadi Aswala Si Aswala Si Aswala ini adalah Jin Cukurama Kuat Tingkatannya kuat Ada neraka khusus Buat si Aswala ini Neraka khusus Buat si iblis Aswala Dan pengikut-pengikutnya Gitu kan Setiap golongan itu ada Disesuaikan katanya Sebenarnya Golongan ini masuk neraka Apa Kita tahu kan yang paling dalam itu Jahanam Ada nama-nama neraka Itu khusus untuk golongan-golongan Pengikut iblis Iblisnya itu ada nama-namanya Nah si Aswala ini Termasuk Termasuk Di tingkatan itu Neraka khusus untuk Aswala dan pengikut-pengikutnya Mungkin Pengikut si Aswala itu kan ada tuh Murid pesan tren Siapa Lawannya si Gopar ya Namanya apa Si Gopar Eh siapa-siapa Lupa saya namanya Iya Keren lah film ini apa ya Banyak Banyak Kejutannya gitu Dan Jadi Trend mark baru Film horror Indonesia Apalagi tahun 2022 Kan Gila sih Di Banyak dipuasin oleh Film-film horror Indonesia Bagaimana Melesatnya film horror Indonesia Gitu dari mulai Kan kalau kita tahu dulu KKN Desa Penari jelas Edan Kemudian Kuntilanak 3 Konsepnya baru Kemudian Menjelang Maghrib Terus Apalagi tuh Banyak film-film horror yang Kece-kece nih Kita harap Standar yang sudah dibuat Di tahun 2022 ini Bisa lebih Meningkat di tahun Tahun depan gitu ya Pak Film horror Karena Film Indonesia Lagi Lagi maju-majunya nih Ada lagi Pak Nah ya kalau tadi Ngomongin bagaimana Nantinya ke depannya ya Kan Kita juga Ada pertanyaan-pertanyaan tuh Yang muncul Setelah nonton film ini Saya kira itu Ada unsur kesengajaan Untuk Menjalin cerita Kedepannya Misalnya tuh Yang lawannya Si Kodrat tuh Tidak diketahui Mati atau tidak Iya Benar-benar Terus yang kedua Kita tahu si Alif Anaknya Kodrat Matinya bagaimana Tapi istrinya Kita tidak tahu Jadi mungkin aja tuh Kedepannya itu Bisa alurnya mundur Atau Maju Nah kemudian Sosok Aswala yang sebenarnya Karena Aswala ini termasuk Iblis yang Sakti ya Bisa mancala putra Mancala putri Itu dimunculkan Sosok anjing Atau serigala ya Mungkin saja Di next episode Dan next movie Bisa aja jadi Yang lain Karena kan Iblis bisa Berubah-ubah Wujud juga ya Nah keren tuh pak Itu pembahasan yang tadi Asal mula Aswala Kemudian Bagaimana Ada plot-plot Yang mungkin Sengaja ditinggalkan Biar penonton-penonton Yang sudah nonton film ini Nonton lagi Nanti di film Berikutnya Nah itu Nah itu kawan-kawan Keseruan Kita saat Nonton Kodrat ini Dan obrolan kita Kali ini Mudah-mudahan Film Kodrat ini Bisa Jadi Membuat film kedua Dan ketiganya Dan Tetap Sukses Melebihi film Kesatunya Kali ini Itu aja mungkin Apa ya Yang bisa kita Obrolin Terkait film Kodrat Kawan-kawan kalau belum nonton Silahkan nonton di bioskop Karena masih Tayang sekarang Terima kasih Kawan-kawan Sudah menyaksikan Konten di kolom Sinema Jangan lupa Komen Like Dan subscribe Langgam Pustaka TV Sampai berjumpa di Review film Di kolom sinema Berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax